Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Para pecinta demokrasi di bumi Lampung Berhelatan pemilihan bumi Lampung Di tahun 2024 Memang masih cukup panjang Namun persiapan menyongsong Peralihan kepemimpinan di tingkat provinsi ini Sudah mulai menggeliat di tengah masyarakat Khususnya di kalangan komunitas partai politik Yang saat ini sedang melaksanakan event-event politik Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan Di dalam partai masing-masing lima tahun mendatang Di tengah masyarakat saat ini Sudah diketahui ada beberapa Nama-nama yang cukup populer Dikancah perpolitikan di bumi Lampung Mangkurat ini Ada nama Dr. Haji Zairullah Azhar Yang saat ini menjabat Sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bung Yang syarat dengan pengalaman politik Dan pengalaman di bidang pemerintahan Bagaimana kita ketahui Zairullah Azhar adalah Bupati Kabupaten Tanah Tiga Periode Dan juga Angkota DPR RI DPR RI Selama Dua Periode Dan saat ini beliau menjabat Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kepangkitan Bangsa Di Konvensi Kepangkitan Selatan Yang kedua Musyarakat juga mengetahui Ada nama Haji Muhyiddin Yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Mendampingi Paman Birit Yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Haji Muhyiddin Yang dikenal dengan semboyan Dengan semboyan beliau Murah senyum Pada saat Wilku Beberapa waktu yang lalu Dikenal sebagai Tokoh politik yang cukup Familiar Di Bumi Lampung Mahurah Khususnya di Kota Banjarmasyid Karena Haji Muhyiddin Karena Haji Muhyiddin pernah Menjabat sebagai Wali Kota Kota Banjarmasyid Haji Muhyiddin juga dikenal Sebagai Usaha Bumpara yang cukup Sukses Kota Seribu Sunai Dibu Wilayah Kemudian ada juga Nama Haji Gusti Khairul Saleh Haji Gusti Haji Pangeran Gusti Khairul Saleh Yang saat Ini menjabat Sebagai Wakil Ketua Komisi Tiga Di DPR RI Dari Praksi Partai Amanat Nasional Beliau Berah Menjabat Sebagai Bupati Kepupaten Banjar Dua Periode Dengan Pengalaman Politik Dengan Pengalaman Di Birokrasi Beliau Yang Cukup Lama Tentu Masyarakat Tidak Meragukan Lagi Kapasitas Beliau Untuk Dicalonkan Sebagai Calon Bumpu Di Masa Mendatang Kemudian Kita juga Menyaksikan Lahirnya Tokoh Tokoh Muda Yang Begitu Moncer Di Balantiga Perpolitikan Di Bumi Lampung Antara Lain Haji Ibnu Sina Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Wali Kota-kota Banjar Masin Untuk Periode Yang Kedua Kalinya Haji Nusina Yang Pernah Menjabat Bagi Anggota DPR Di Provinsi Kalimantan Selatan Tiga Periode Dan Juga Menjabat Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan Dan Sekarang Insyaallah Dapat Menakhodai Partai Demokrat Di Bumi Lampung Lampung Tentu Juga Memiliki Kanus Yang Sangat Besar Untuk Menjadi Calon Gubur Wakil Gubur Di Masa Mendatang Kemudian Juga Ada Nama Haji Rosehan NB Tokoh Politik Yang Juga Sudah Malang Melintang Pernah Menjabat Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bersama Haji Budi Haripin Kemudian Juga Pernah Menakhodai Partai Kebangkitan Bangsa Di Era Jaman Gusti Dan Saat Ini Beliau Duduk Sebagai Wakil Ketua Komisi Tiga DPR Di Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pengalaman Pengalaman Pengalamannya Yang Cukup Banyak Dan Teruji Itu Tentu Figur Rosehan Anwar Anwar Juga Tidak Bisa Dianggap Enteng Di Dalam Kancah Wilkup Kalsel Di Tahun Tahun 2028 Kemudian Juga Tokoh Moncer Buda Yang Saat Ini Menjapat Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Martai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan Sekaligus Ketua HIPMI Saat Ini Yaitu Haji Mardani Mabik Yang Sehari-harinya Sebagai Pengusaha Sukses Di Bila Haji Mardani Mabik Dengan Pengalaman Sebagai Bupati Selama Dua Periode Di Kabupaten Tanah Punggung Bahkan Politikus Muda Yang Patut Diperhitungkan Di Masa Mendatang Khususnya Pada Pilgup 2024 Empat Yang Datang Di Masa Melenial Ini Kehadiran Tokoh-tokoh Muda Seperti Haji Ibn Sina Haji Mardani Mabik Memang Menjadi Sebuah Pilihan Yang Menarik Bagi Generasi Muda Di Masa-masa Yang Akan Datang Namun Juga Harus Kita Sadari Bagaimanapun Juga Perbatuan Antara Tokoh Politik Gaik Dan Tokoh Politik Buda Selayaknya Untuk Kita Perhitungkan Bisa Bergandengan Tangan Bisa Saling Bekerjasama Untuk Membangun Banua Di masa-masa Mendatang Menjadi Banua Yang Maju Menjadi Banua Yang Sejahtera Sebagai Masyarakat Kita Berharap Di tahun 2024 Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Salah Seorang Pengamat Politik Lokal Dari UNISGA Dr. Buhai Bahwa Di tahun 2024 Akan Terjadi Pertarungan Bebas Memperebutkan Jabatan Bergengsi Kepukul Dan Wakil Kepukul Konvensi Kalimantan Selatan Tentu Masyarakat Di Bumi Lampung Mangkurat Ini Dengan Pengalaman Yang Panjang Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Selama Ini Memiliki Kecerdasan Dan Kearipan Yang Tinggi Untuk Menentukan Pilihan Pilihan Terbaik 5 tahun Mendatang Fahmi Ambusi Rumah Panjar Melaporkan Assalamualaikum Warahmatullahi Pilihan